Intro Seorang aparatur sipil negara di Kabupaten, Yaukimo, ditangkap polisi karena menjadi pemasok senjata api untuk kelompok teroris di Papua. Dari hasil pemeriksaan, pelaku juga menyimpan 34 butir amunisi dan sebuah magazen di rumahnya. Intro Mengutip dari Manadopos Satgas Nemangkawi, berhasil menangkap pemasok senjata api berinisial ES di Yaukimo pada Rabu 22 September 2021. ES merupakan ASN di Pemda, Yaukimo, Papua. Wakao PS2 Nemangkawi, Papua, Kombes Pol Mohamad Firman menjelaskan, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, petugas melakukan penggrebekan terhadap sebuah truk yang diduga bermuatan logistik untuk kelompok separatis teroris atau KST. Petugas juga melakukan penggrebekan di rumah pelaku yang diduga menjadi tempat penyimpanan barang bukti beralamat di jalur 1 bawah kota Dekai, Kabupaten Yaukimo. Polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa 26 butir amunisi kaliber 5,66 mm, 8 butir amunisi kaliber 38 SPC, sebuah magazin M16, berbagai jenis senjata tajam, serta laptop, HT, komputer, speaker, dan megaphone. Saat ini polisi menyita seluruh barang bukti tersebut dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap ES. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.